Intro Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Ciropractic belakangan jadi pengobatan alternatif populer, terutama di media sosial. Salah satu ahlinya, Tyler B. Genho berpraktek di Newport Beach, California. Tyler yang berdarah Indonesia dan Amerika Serikat ini pun jadi langganan bagi selebritis lokal dan juga internasional. Kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Di tempat prakteknya di Newport Beach, California, Tyler B. Genho menyesuaikan turang-turang pasiennya. Tyler buka praktek sejak lulus pendidikan kairopraktik di Southern California University sekitar tahun 2019 lalu. So, growing up, my dad, he had the worst back in the world. He would always bend over, ugh, and then we'd be like, oh, we gotta take him to the chiropractor again. So, that was my first experience with a chiropractor. Combine that with learning that I can feel things and other people, I can feel things that other people can't. I studied neuroscience, I really love how the nervous system works in conjunction with the brain. And when I looked at my career options after undergrad, when I saw chiropractic, I was like, oh yeah, for sure, 100%. Tak sedikit pasiennya adalah selebritis. Agnes, Luna Maya, Rosa, actually, Nikki came in. I didn't even know who she was. You know, she didn't even hit me up before, she just booked as a client. She just came in and she was just like, I need to get this album out really soon and like I'm really stressed. Popularitasnya melejit sejak ia menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan bisnisnya. Jadi banyak sekali pesor-pesor datang air, datang ke sini, minta diantar ke tempatnya dia. Memang saya pernah menikmatilah ilmunya dia, enak sih badan setelah di keretak bunyi, bisa 200an ya harganya ya, 200 lebih ya, 100 dolar lebih kan kalau dikonversi setelah 3 juta setengah. Tidaknya Taylor itu sudah punya izin resmi ya, jadi ini bukan hanya sekedar keretak-keretak itu, dia punya ilmunya. Tyler yang berketurunan Indonesia dari sang ibu, pertama kali mengunjungi Indonesia pada September 2023 dan mendapati banyak yang bisa ia bagikan sebagai kairopraktor di Indonesia. Lewat profesinya, Tyler ingin lebih memperkenalkan kairopraktik sebagai pengobatan tambahan yang aman. There are risks involved with anything, you know. If you look at the numbers of an accident, the odds of an accident happening during a kairopraktik adjustment, you should never get into a car. Because the odds of you getting hurt in a car are like astronomically higher. Dari Newport Beach, California, demikian laporan tim VOA. Pemirsa siapa yang tak kenal dengan William Shakespeare, pujangga Inggris abad ke-17 itu punya pengaruh besar pada kebudayaan hingga kini. Tapi siapa sangka koleksi terbesar Shakespeare ini justru berada di Amerika Serikat. VOA mengajak Anda ke perpustakaan vulgar Shakespeare di Washington DC. Mari kita simak laporan Rio Tuasikal dari VOA. Perpustakaan vulgar Shakespeare di Washington memiliki koleksi karya sastra William Shakespeare terbesar di dunia. Sekitar 60 ribu manuskrip, 90 ribu ilustrasi grafis, dan 280 ribu buku cetak. The arts and the humanities need to be part of the conversation of who we are as citizens in a multicultural, multiracial democracy. A culture that is complex, that faces new problems and challenges, and a writer like Shakespeare walks straight in to so many of the issues that define us and that we still struggle with. The first folio adalah harta karun utama perpustakaan vulgar. Ini adalah koleksi pertama yang diterbitkan dari pertunjukan Shakespeare yang berasal dari tahun 1623. Ada sekitar 230 eksemplar yang masih ada hingga saat ini. Lima di antaranya disimpan di British Library di London. Perpustakaan vulgar memiliki 82 salinan. Di samping buku-buku langka, terdapat rekonstruksi mesin cetak abad ke-17, serta artefak yang berkaitan dengan kehidupan Shakespeare dan pengaruhnya terhadap budaya dunia. Mulai dari potret Ratu Elizabeth, hingga kartu pos yang menampilkan Ira Eldridge. Aktor kulit hitam pertama yang memberankan Othello pada pertengahan abad ke-19 di Inggris. Bagaimana buku-buku ini mencapai Amerika Serikat? Ini berkat pengusaha minyak Henry Folger dan istrinya Emily, yang mulai mengumpulkan karya Shakespeare pada akhir tahun 1880-an. Pada tahun 1932, mereka membuka perpustakaan di Capitol Hill, di sebelah Kongres AS dan Mahkamah Agung AS. Setelah direnovasi selama empat tahun, perpustakaan ini kini telah dibuka kembali untuk umum. Pameran ini juga berisi edisi pertama dari buku terlarang yang paling terkenal di abad ke-17, The Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, oleh astronom terkenal Galileo Galilei, dengan tanda tangan asli penulisnya. Folger Library juga menjadi tempat penampilan Elizabethan Theater, yang menampilkan pertunjukan karya Shakespeare, termasuk drama klasik Romeo dan Juliet. Selain buku, perpustakaan ini juga yang hendak membawa suasana Shakespeare lewat gaya bangunannya, seperti kaca patri bergaya gotik, hiasan lilin, serta bunga-bunga dan tanaman yang berasal dari drama Shakespeare, seperti lavender, rosemary, dan magnolia. Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.